assalamualaikum aduh ada neng yuli sahabat aduh neng lagi ngapain namut besok neng namut sebentar tuh tanggal neng ngalangan ke catikat neng terus berjuang terus berjuang dan jangan putus asa jangan putus asa neng kan cuma dikasih tahu sama mama neng gimana katanya jarah jauh setiap rebaran mau jarah susah iya terus kan neng ngomong gini cuma gimana pindahin aja katanya kamu bisa katanya kan harus butuh biaya besar ah oh gitu ini uangnya sudah bawa buat neng coba dilihat dihitung uangnya coba dijajarin kesana uangnya dihitung sama neng nah sahabat iya itu beneran buat neng buat sekolah neng mudah-mudahan uang ini bisa bermanfaat neng bisa buat sekolah buat kebutuhan yang juga itu ada rezekinya ya enggak minta membalas kebaikan asaman neng tinggal aja dengan yang deket-deket oh gitu kenapa neng rasanya alesannya anggap apa sahabat neng udah jatuhku tuh sahabat agak apa-apa agak apa-apa iya kan neng nanya itu membalas dendam sahabat bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam sahabat yang pangtu dan kidul mudah-mudahan sahabat semuanya diberikan kesehatan umur yang panjang dari siang barokah sahabat ya alhamdulillah sahabat pada kesempatan hari ini abadu bisa jalan-jalan lagi ke pedesaan sahabat ya melihat suasana pedesaan yang sangat indah dan sejuk ini tuh sahabat ya aduh gak kebayang sahabat ya kalau kita tinggal di desa menikmati udara sejuk pemandangan alam yang sangat indah sahabat ya dan disini juga sahabat di sebelah kiri dan kanan abadu ini ada padi yang lagi menghijau sahabat ya ini padinya belum pada buka sahabat kalau di tempat yang lain seperti kemarin di pasir huni padinya udah pada dipanen sahabat ya dan sekarang abadute berencana mau nge-plog sama Neng Yuli sahabat ya katanya tadi kata si muan Yuli itu lagi main di sawung ngebuburit lagi ngadem gitu sahabat ya makanya abadu datang kesini ke sawung gitu sahabat ya mungkin itu sawungnya sahabat ada disana tuh kita kesana sahabat ya oke sahabat semuanya abadu ucapan terima kasih banyak terutama buat para donatur buat para hamba-hamba Allah yang sudah banyak membantu orang-orang di desa berkat para donatur orang-orang di desa sangat terbantu gitu sahabat ya dari segi finansial dari segi mentalnya juga sahabat ya oh itu ada sahabat Neng Yulinya tuh lagi ngambil daun kayaknya sahabat tuh disini ada sawung sahabat lu ini sawungnya enakin sahabat buat masaknya cocoknya teh tapi sekarang teh lagi puasa tuh assalamualaikum aduh ada Neng Yuli sahabat aduh Neng lagi ngapain namut pesong Neng namut sebentar tuh tangol Neng ngalangan kecat ikat Neng ih sehat Neng aduh ngeranya di sahabat aduh ngeranya di sahabat ngambil daun Neng oh lagi ngambil daun tuh sahabat mau bikin apa oh papais bikin papais apa Neng papais aa cina sahabat itu lupa sahabat ini mikrofonnya Neng sampai lupa abad itu sahabat tuh banyak sekali daunnya Neng ya tuh banyak daun singkong daripada montok sahabat iya ya daun singkong ya Neng ya mau ada daun singkong kalau boleh mah gapapa ayo ambil tapi ini daun singkong punya siapa punya wantur aduh wantur lagi wantur lagi sahabat iya di sini mau banyak wantur oh di sini mau banyak wantur ya iya oh gitu neng duduk aja dulu disitu yuk ya baru juga capek dari sana Neng gak capek Neng Neng gak capek Neng gak capek ayunan tuh sahabat tuh ingat waktu kecil sahabat ya tuh ada ayun ayunan coba sebelah sana Neng duduknya enggak waktu kecil udah gede juga suka maka ayun ayunan apa siapa oh kata siapa iya ha kata siapa Neng kata Neng kata Neng itu di gigi ada apa Neng enggak apa eh sahabat apa gak ada itu tuh di gigi ada sesuatu oh ini oh ini abis makan ya tadi ya enggak oh aku biasa aku gini seklah din oh eneng mah barusan di itu sama agen gitu-gitu bibirnya berarti merasa makan tadi ya enggak oh enggak nah sahabat ini apa lip-lipennya karena gigi oh Mas Ali pun kena gigi iya kan kalau lo gigi nih cos gitu oh cos gitu ya cos gitu ya iya oh iya jenis abad Neng udah lama di sini iya dari tadi tadi T.A.T. kesana ke rumah ada si emak bilang kecana iya ada ama sekarang majaran kontak Neng iya Neng atnya barusan ke rumah ketemu sama si emak katanya gak ada lagi ke sawung ketanya ngambil daun yang bikin ini A.A. bikin apa apa tanya papais buras lontong iya oh mau bikin lontong katanya sahabat enggak tahu bahasa Indonesia nya apa enggak tahu masa Neng enggak tahu lontong oh gitu jadi buras kalau bahasa kampung kan disebutnya buras oh buras ya kalau di kampung itu Neng kalau lagi puasa suka lemas kan Neng lemas ya iya bikin lemas Ya ia lemas Sina si kalau lihationa bukan lemas itu nenek jadi bergairah bahasa Neng aduh sahabat cok besa rateneng digogot sama Neng Yuli mau iya nanti jenis sahabat, gogotnya kayak gimana ya sahabat iya nantikan itu gimana? iya nantikan itu oh nanti dikasih taunya kalau udah digogot oh gitu, yang cobain itu tuh ayun ayunan mau gak? boleh oh sahabat, Neng Yuli mau naik ayun ayunan, mana ini? iya, ini mah kayak hantu apanya kayak hantu? kenapa kayak hantu? iya, putih wah, masa kayak hantu putih? ini gimana? tuh, sahabat ini mah harus masuk kepalanya iya, harus dimasukin kepalanya biar enak masuk wajim, A iya maksudnya, Neng biar nyaman gitu Neng ayun-ayunannya iya, kepalanya dulu masukin gitu kan harus kepalanya dulu kan harus kepalanya dulu, bakal jatuh gak? enggak, aman lah kalau Neng terlalu berat masih jatuh ah, sahabat ada reketan takut gimana? ini jatuh takut putus? iya gak apa-apalah putus itu mah yang penting jangan putus cinta kita jangan putus harapan untuk untuk terus berjuang terus berjuang dan jangan putus asa jangan putus asa putus harapan untuk terus hidup putus hidup, cinta sahabat untuk terus hidup, bukan putus hidup, Pak apa Neng? untuk terus hidup untuk terus hidup gitu sahabat iya iya enak banget lah kalau kita duduknya di Ain sih ini mah bikin nyaman sahabat saungnya ada ayun-ayunan ada tungku juga disana buat masak ini juga panjang kaki enengnya jadi susah iya kan eneng mati inggi badannya jadi panjang kakinya iya enak banget aduh dorongin dong dorongin serius semua didorongin sama iya sob sob semangat jangan terlalu ini, ya tuh aduh sahabat kayak anak bayi dengan ayun-ayunan tuh muter iya muter tuh kok boleh, Neng aduh jadi muter tuh jadi muter ya Neng ya pusing pusing ya udah duduk lagi disana aduh tuh sahabat neng li neng udah diarah belum ke makam bapak belum ha belum belum kenapa Neng belum diarah Neng Neng kenapa Neng kenapa ya Allah Neng nangis neng 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 nangis kenapa ya Allah sahabat tuh ada yang salah sama A enggak terus Neng kenapa nangis inget sama Bapak inget sama Ayah Neng belum jarah kesana gitu ya belum melihat makam Ayah gitu kan kemarin aja rencana kan pengen kesana dulu sebelum puasa tapi gak bisa jauh Neng pengen sekali jarah ke makam Ayah ya Neng ya walaupun jauh disana Neng pengen apa sama keluarga sama mama sama kakak juga yang lain yang pengen ngebersihkan makamnya karena kan Neng dulu ditinggal sama Ayah itu ketika Neng usia 2 tahun ya belum melihat wajah Ayah gitu kan ya gimana perasaan Neng ketika Neng ketika belum melihat wajah Ayah gimana Neng sedih A sedih ya karena kan gak pernah ngerasain disayang sama Ayah asli itu kayak gimana Neng juga butuh sosok seorang Ayah ya Neng ya usipun Neng punya Ayah Tiri tapi kan rasa sayang Ayah asli itu beda beda tetep sampai kapanpun Ayah asli itu tetep beda kasih sayangnya sama sama Neng gitu kan ya tapi nasib Neng mungkin tidak seberuntung orang lainnya Neng ya orang lain bisa dikasih sayang sama Ayah sendiri gitu kan tapi Neng harus mendapatkan kasih sayang seorang Ayah sambung gitu Neng ya tapi gak apa-apa ya Neng ya mungkin semuanya itu ada hikmahnya buat Neng gitu kan buat keluarga Neng itu sudah takdir Allah Neng harus dilahirkan sebagai anak yatim ya Neng ya terus kan dulu kata Neng si bapak si bapak itu kan meninggalnya karena kecelakaan ya Neng ya kecelakaan kendaraan bermotor sahabat ya sehingga Neng Yuli juga belum besar dulu teh sahabat terus kata si mama pernah bercerita gak sama Neng pernah gimana kata si mama teh kalau diomonginnya sedih sedih gimana kan meninggalnya gak sempurna gak sempurna gimana maksudnya mama kan ngomonginnya bapak itu katanya ke Linde skonten ya Allah gue tanya kalau ditanya semua orang bingung cerita gimana karena kalau diceritain itu sakit ya Neng ya sakit itu ketika mendengar cerita kayak gitu siapa yang gak sedih gitu anak mana yang gak sedih ketika mendengar dari ibunya kita belum melihat wajah ayah terus mendengar informasi dari ibu bahwa ayah kita itu meninggalnya tragis gitu kan pasti merasa sedih ya Neng ya makanya Neng kenapa suka banyak ketawa neng ngacor neng ngutupin ngutupin kesedihan neng gak mau kesedihan neng diperlihatkan sama orang lain ada yang bilang ada yang bilang juga kayak gini neng terus katanya di konten padahal neng berusaha di konten biar ketawa terus neng gak kelihatan neng sedih neng berusaha nutupin di depan kamera di depan dalam di depan semuanya gak takut neng ngeluarin air matahal lagi gitu oh gitu padahal kan di dalam pikiran neng neng juga kan punya beban yang sangat besar neng ya terus kan neng mungkin ke depannya neng mau menikah harus diwaliin kan neng ya kalau ketika neng harus menikah walinya gak ada terus harus diwakilkan sama kakak kan merasa sedih juga neng ya orang lain diwaliin sama ayahnya sendiri itu juga pernah ada rencana akan mau dipindahin kuburannya bapak kesini oh mau dipindahin kesini besar juga oh pernah nanya-nanya biaya mindahin kuburan itu berapa neng kalau kan gak gak pasti ya dulu itu cuma nanya-nanya aja neng kan cuma dikasih tau sama mama neng gimana katanya jarah jauh setiap perbaran mau jarah susah iya terus kan neng ngomong gini cuma gimana mah pindahin aja katanya kalau bisa katanya kan harus butuh biaya besar oh gitu kira-kira berapa neng tanyain kesini mama biayanya ya mudah-mudahan nanti kalau misalkan ada rejeki bisa bantu sedikit biaya untuk pemindahan kuburan ayah neng supaya neng mau jarah itu gak jauh gitu kan ya kalau misalkan habis sebaran kan ya orang mau pada berangkat jarah ke makam neng harus nunggu dulu seminggu gitu kalau mau jarah itu susah kenapa neng susah jauh jauh ya waktu gak punya kan dulu sekarang punya tapi susah juga kadang kan suka nyewa sama orang sewa mobil gitu mobil doggung sampai ke pelabuhan gitu tapi kan sekarang kalau habis lebaran kan banyak dipakai juga ya sama orang-orang untuk pergi ke pantai gitu kan liburan ya ate lupa ate kemarin teian yang ya ada amanah dari hamba Allah beliau menitipkan uang buat biaya neng sekolah kemarin hamba Allah itu melihat togungi abadu dan menghubungi abadu dan beliau menitipkan uang buat biaya sekolah ini uangnya sudah bawa buat neng coba dilihat dihitung uangnya coba dijajarin kesana uangnya dihitung sama neng nah sahabat ini beneran iya itu beneran buat neng buat sekolah neng mudah-mudahan uang ini bisa bermanfaat neng bisa buat sekolah buat kebutuhan neng juga gak nyangka ya neng masih banyak orang baik yang sayang sama neng yang peduli sama neng gitu kan ya makanya neng harus banyak bersyukur harus banyak berdoa buat para hamba Allah yang sudah banyak membantu neng mudah-mudahan orang yang udah baik membantu neng dibalas kebaikannya sama Allah gitu kan dan jika hamba Allah itu yang ngasihkan rezeki buat neng kalau misalkan belum menikah mudah-mudahan beliau dapat jodoh ya neng ataupun misalkan beliau sudah menikah mudah-mudahan pernikahannya bisa menjadi pernikahan sakinah sakinah mawada warokmah ya neng ya amin sahabat ya neng nyangka kan neng itu dapat tuang sebanyak itu gak nyangka mimpi apa neng semalam gak nyangka coba hitung disana ada berapa hitung dulu jangan kayak gitu gimana sopatu dihitung dulu jajarin semuanya tuh sahabat neng yuli dapat apa rezeki yang tak terduga sahabat ya dari hamba Allah orang Belanda buat biaya sekolahnya dan mudah-mudahan beliau disana disehatkan sepanjangkan umurnya dilimpahkan rezekinya tuh sahabat 5 juta pas ya tuh neng seneng gak terus nanti kalau misalkan si mamah denger neng dapat rezeki nompok pasti si mamah juga seneng ya ada orang baik yang membantu neng gitu kan alhamdulillah alhamdulillah bersyukur banget selamat neng konten sama selalu ada aja gitu gitu ada rezekinya iya dan menek-menek misalkan mereka kasih gitu sama memang gak bisa bales kebaikan apapun sama enggak minta membales kebaikan sama neng itu udah jalannya Allah mungkin neng dapat rezeki lewat pelantara itu sudah diatur sama Allah itu sudah takdir Allah karena rezeki itu gak ada yang tahu hanya Allah yang tahu sekarang banyak orang-orang yang membantu orang-orang yang membutuhkan lewat AA ya alhamdulillah juga merasa seneng walaupun bukan dari AA sendiri tapi bisa kontribusi membantu menjadi pelantara buat orang lain untuk berbagi gitu kan juga merasa bahagia merasa seneng merasa bangga juga gitu karena mungkin menurut AA AA bisa bermanfaat buat orang lain gitu kan karena sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bermanfaat untuk orang lain seperti itu terus neng kan ini uangnya mau di kasihkan ke si mama ya ditabung buat biaya sekolah gitu jangan dibelikan sama yang lain-lain gitu kan ditabung dulu biar suatu saat neng sekolah ada kebutuhan bisa seperti itu sini mah tuh sekarang kan udah dapet uang siapa berasa kayak mimpi gitu nih iya cubit cium mimpi apa gitu semalam mimpi apa mimpi ini mungkin mimpi ketemu sama semalam oh enggak mimpi dapet ikan mungkin iya serius dua hari yang lalu dua hari yang lalu neng dapet ikan ikan banyak ikan banyak tapi enggak pake itu pake tangan semuanya oh diambilnya pake tangan oh ditangkepin gitu ya iya tapi nanti keluar nanti dari rumah yang itu rumah yang mana oh yang kosong yang deket rumah neng yang dari situ mungkin ini jawabannya tuh ya biasanya kan kalau mimpi itu ada yang ilapat gitu kan ada yang tanda juga kadang ada yang biasa aja gitu kan ya itu mah tergantung kitanya menyikapi mimpi tersebut iya tapi kan kadang mimpi juga suka ada benernya ya kadang-kadang tapi enggak enggak selamanya mimpi itu enggak semua gitu kan sekarang berarti neng nanti habis lebaran bisa jiarah ke ayah mudah-mudahannya neng ya amin ya doakan mudah-mudahan ayah neng disana yang sudah meninggal mudah-mudahan meninggalnya Husnul Khotimah amin ditempatkan di sisi Allah yang terbaik gitu kan ya mudah-mudahan neng juga tetap sabar tetap tawakal gitu kan ketika neng enggak punya ayah gitu tidak seperti orang lain gitu neng ya yang jalan sama ayahnya sama mamanya gitu kan kan kalau neng enggak bisa ya neng ya jalan-jalan cuma hanya si mama gitu kemana-mana hanya sama si mama kan orang lain malengkep ya neng ya butuh sosok ayah ada butuh sosok ibu ada tapi kan sekarang neng enggak ada butuh sosok ayah enggak ada gitu cuman sosok ibu aja ya neng ya seperti itu sahabat ya tuh ini neng yuli dapat terjeki sahabat ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat neng yuli amin neng jangan ngelamun terus biarin enggak nyangka enggak nyangka ya enggak nyangka katanya sahabat neng dapat terjeki nomplok gitu kan ya mudah-mudahan neng ya ketika banyak orang yang membantu orang-orang tersebut bisa apa kebaikannya dibalas sama Allah yang berlipat-lipat ganda dan mudah-mudahan neng juga disini bisa apa sekolah dengan lancar gitu sedangkan kan kemarin neng sekolah paket C ya paket C setiap hari Jumat kan neng sekolah gitu kan terus kan neng juga kalau sekolah sekarang udah punya motor karena kemarin ada yang ngasih juga dari hamba Allah gitu kan jadi neng sekolah juga enggak kesusahan neng sekarang mau pulang iya mau lewat mana lewat sini yaudah tuh sekalian juga mau pulang sekalian aja kita barengan mau buat A sini atau kalau mau buat apa nanti-nanti jenis sahabat katanya bagi 2% bagi 2% jenis sahabat aduh tuh neng disini mah emang sawahnya pada indah ya nih ya Adam sejuk gitu sahabat pemandangannya sangat indah lewat sini neng lewat sini kesanakan ke ini ke hutan tuh mana masih ada jalan potongan kesana juga jalan potongan jauh jauh jalan potongan gitu ya neng memilih yang jauh karena sembilan lebih buruk oh gitu kalau neng calon suami memilih yang jauh juga jauh aja dengan yang deket-deket oh gitu kenapa neng alasannya alasannya aduh sahabat neng udah jatuhku tuh sahabat agak apa-apa agak apa-apa itu membalas dendam sahabat biasanya kan neng apa-apa tuh jadi ketawa sahabat kayak gitu kayak gitu gimana ini gak apa-apa padahal udah liat nih oh iya berarti yang balas dendam tuh aduh sahabat banyak jebakan di sini aduh aduh ini katanya juga jalan yang ini mah kecil kecil sahabat sekecil sekecil apa sekecil hati sekecil perasaan yang sama besar oh besar seluas yang cahit kermian halo cabat seluas seluas bumi cinta oh sok bisa ini mah gombang hati sahabat aduh capek sahabat barusan jatuh baru tidur iya kotor hati-hati lain kali ya hati-hati ya dengan hatimu iya aduh set alah ini kan ke sana pulang ya kamu ke sini kamu langsung pulang kita berpisah di sini berbatasan ini iya biar ini jadi saksi perpisahan kita parah jadi saksi iya gak apa-apa yo yang mau kemana pulang iya mau pulang lewat sini ini lewat sana kesana yaudah tuh yaudah tuh pulang dadah assalamualaikum 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 ada dah sama-sama ada ada neng eh nah sahabat eh lupa sahabat mikrofon abadu disana belum diambil neng tunggu kenapa tunggu neng neng tunggu jangan lari wey jangan lari orang dikatakan suruh siapa lari gerak iya mau pulang itu mikrofon lupa oh iya ih neng mah dikotor kenapa tuh sahabat ih atau kenapa lari-lari sama mau ngambil mikrofon ngejar kemana oh masa masa gitu ah sahabat tuh udah kedengaran kasih lagi mikrofonnya aduh sahabat udah kemana mah ngomongnya juga udah kemana apanya kemana ngomongnya ngomongnya tau kedengaran atau enggak enggak pakai mikrofon iya kan tadi neng di jalan kira neng ate udah kesana oh neng dari belakang oh gitu kan ate lupa tadi mikrofon belum diambil gitu neng makanya ngejar kesini iya neng tungguin a gitu mikrofon gitu iya kan akan neng jadinya lari takut takut di gimana gimana sama gitu aduh sahabat enggak lah tuh sekarang jadi ke pulang ini sahabat ikut kemana itu mau cuci kaki di mana disana yuk sekalian cuci kaki dulu itu dipasangin dulu mikrofonnya coba oh siap ini sama pasangin dulu nah oke sahabat ini gak jadi pulang nganter neng yuli cuci kaki dulu sahabat itu di pulangin aja neng dicin apa sendalnya nanti disana pakenya kayak yang iya aja mau ninggalin neng gak tau neng disusah untuk dilupakan oh disana tuh neng kayak iya aja mau ninggalin neng kina sahabat iya kan tuh cekata juga copotin dicin satu lagi atuh tanggung satu lagi tanggung kayak itu sendal sendal kirain kirain apa barusan kesana satu lagi oh nah sahabat kita mau nyuci kaki dulu katanya neng hati-hati neng iya oke sahabat abadud tutup videonya wawakum 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 neng iya wawakum wawakum